Hai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita hadir dan berada selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua mengawali aktivitas kita hari ini kembali disapa lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 30 Maret 2022 sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Mari kita mohon pertolongan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur kepadamu kami boleh dimangunkan pagi ini oleh karena berkat tuntunan dan penyertaanmu sepanjang malam tidur kami kami mau membaca serta merenungkan akan kebenaran firmanmu sebagai landasan mengawali aktivitas kami hari ini mampukan kami Tuhan agar berita sukacita firmanmu tidak lalu begitu saja tetapi mengambil bahagian dalam diri pribadi lepas pribadi kami masing-masing bahkan kami dapat membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami berpirman laya Tuhan sesungguhnya kami semua siap dan rindu untuk mendengarkan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Pembacaan kita hari ini Rabu 30 Maret 2022 terambil dari Lukas 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 Yesus memberi makan lima ribu orang sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan layul Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan pada waktu hari mulai malam datanglah ke dua belas muridnya kepadanya dan berkata suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan karena di sini kita berada di tempat yang sunyi tetapi ia berkata kepada mereka kamu harus memberi mereka makan mereka menjawab yang ada pada kami tidak lebih daripada lima roti dan dua ikan kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki lalu ia berkata kepada murid-muridnya suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira lima puluh orang sekelompok murid-murid melakukannya dan menyuruh mereka semua orang banyak itu duduk dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia menengada ke langit mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul amin firman Tuhan ibu bapak dan saudara tema perlindungan kita pagi ini adalah perlunya sebuah evaluasi perlunya sebuah evaluasi si patu di pemarangan sule tua pamangka di bugau mengevaluasi setiap hal yang kita kerjakan itu baik adanya hal itu menolong kita melihat seberapa maksimal dalam bekerja evaluasi memperlihatkan kepada kita apa yang masih perlu kita tingkatkan atau perbaiki para murid telah kembali dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka mereka menceritakan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan tersebut Yesus melihat bahwa mereka lela mereka membutuhkan istirahat karena itu Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke kota Bethsaida untuk menyendiri di sana akan tetapi pengasingan itu diketahui orang banyak sehingga mereka mengikuti di mana Yesus berada bersama para murid kelihatannya orang banyak itu mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama murid-muridnya tetapi oleh belas kasihannya Yesus tetap menerima mereka kepada mereka Yesus mengajarkan tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja dan ia juga menyembuhkan dengan orang sakit di antara mereka bahkan ketika para murid mengkhawatirkan kebutuhan makan orang banyak itu Yesus membuktikan bahwa Bapak berkuasa memberi kebutuhan kepada umatnya para murid menyaksikan sisa yang dikumpulkan dari lima roti dan dua ikan yang dibagikan kepada lebih dari lima ribu orang Yesus memberi teladan sekaligus menyepaluasi pola pelayanan kita untuk tetap setia melayani dengan kasih walau keadaannya tempatnya kurang baik dalam keadaan seperti itu tetaplah mengandalkan Tuhan yang adalah sumber segala berkat saat kita lelah Tuhan menginginkan kita bersaat teduh untuk mengepaluasi motivasi pelayanan kita agar kita makin diteguhkan melayani dengan kasih seperti Bapak mengasihi kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami boleh dimungkinkan untuk mendengarkan kebenaran firman mu pada pagi hari ini kiranya dapat tertanam baik dalam hati dan pemikiran kami kami berdoa kepada mu Tuhan setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini anak-anak kami dalam pendidikan masing-masing bangsa dan negara kami mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah sekalipun hamba-hamba Tuhan yang setia melayani berikanlah kami kekuatan dan kesehatan yang cukup serta pemikiran dan akal budi yang baik untuk melakukannya semua karena pertolongan Tuhan semata-mata untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus amin demikianlah renungan harian Toraya hari ini selamat beraktifitas untuk kita semua selamat pagi Shalom selamat menikmati terima kasih selamat menikmati